Nah ini Emang kalau seperti ini Yang namanya tempat ibadah itu Memang gak baik kalau untuk tempat Berjualan Tapi kan disini kan Yesus harusnya kan Dengan santun gitu Dengan santun bukan dengan cara Membuat cemeti Waktu membuat cambuk Lalu mencambuki orang Mencambuki orang Terus menghancurkan properti orang Itu bukan lagi mengalah Pak Itu sebagai pemarah itu Emosional namanya Nah ini kontradiktif Dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Martin tadi Tuhan Bapak loh ini Tadi Anda jadi kontradiktif Sangat kontradiktif gitu loh dengan pernyataan Putus-putus nih Ya Pak Saya ulangi lagi ya Pak Ya udah Nggak saya udah ngerti maksudnya Saya jawab ya Ya berarti kan itu kan Sangat kontradiktif Dengan apa yang menjadi pernyataan Pak Martin tadi Yang mengatakan bahwa Kita orang Kristen itu harus mengalah Ini boro-boro mengalah disini Pak Yesus ini disini Emisional gitu loh Ya Pemarah dia Pak Bukannya dia itu penasehat ajaib Menurut Yesaya Silahkan Pak Ya Jadi apa yang dilakukan Yesus di Baik Suci itu kan Ternyata sampai sekarang terjadi kan Sampai 2000 tahun ini Terjadi bahwa orang masih mencari uang dari pelayanan Itu Nah ini satu kesalahan yang luar biasa Besarnya sudah menjadi bagian kehidupan manusia Kalau Yesus membalik-balikan itu kan Dia tidak memukulin orang Tapi dengan cemeti Hanya menunjukkan sekedar dia marah Bahwa ini kesalahan besar Ini kesalahan yang tidak boleh dilakukan lagi Ini fatal yang tidak boleh Namaku dijual-jual untuk dapat uang Atau dapat apapun Saya kira ini maksudnya Seperti itu Karena marah itu juga Tidak berarti sama sekali tidak boleh Marah itu misalnya kita sama anaknya Tuhan bilang Rotanin anakmu Supaya dia selamat Rotani bahkan Rotani itu berarti mukulin kan Pakai rotan Tapi tidak sampai patah kaki misalnya Jadi marah itu bukan tidak boleh sama sekali Marah itu boleh Tapi tidak sampai berbuat dosa Atau marah sampai matahari tenggelam Misalnya dendam gitu Itu maksudnya Jadi dendam itu tidak boleh Tidak boleh sampai mencelakakan orang Sampai kita berbuat dosa Merugikan orang lain Mencelakakan begitu Jadi itu maksudnya Jadi itu hanya ungkapan Kesalahan manusia saja Kan Yesus hanya membalik-balikkan meja Mengusir orang-orang itu Supaya jangan cari makan Di tempat rumah baik suci gitu loh Itu Maksudnya itu itu Jadi orang lalu bukan sekali Tidak mengarah orang Ya enggak lah Marah yang berlebihan Hawa nafsu yang berlebihan Itu yang dilarang Nah kalau hawa nafsu yang berlebihan Emosional yang berlebihan Justru disitulah Yesus Dia emosional yang berlebihan Seperti itu Pak Enggak ada emosional yang Emosional yang Yang benar itu Dengan cara menasehati Bukan dengan cara Kekerasan membuat Cemeti Membalik-balikkan meja Terus kata Bapak Dia tidak menyakiti Dia menyakiti Pak Bagaimana anaknya Ya anaknya di rumah Ya Yang menunggu Bapaknya Yang sedang usaha Berjualan Ya Itu kan otomatis Menunggu nakah Pak Nah itu otomatis Sudah menyakiti hati Saya masih percaya Dengan Apa Yesaya Mungkin Bapak masih percaya Dengan nubuat Yesaya Bahwa Yesus itu Penasehat ajaib Disini penasehat ajaibnya Mana Pak Kalau disebut berlebihan Disini emosional Yang berlebihan Pak Dengan cara melakukan Melakukan perusahaan Properti orang Membalik-balikkan meja Membuat Cemeti Buat apa Pak Bukan buat garuk-garuk Punggung Bukan Ya Cemeti itu untuk memukul Ya Untuk memukul Iya betul Yang namanya Marah kita terhadap Anak untuk kebaikan Memang betul bagus itu Tapi dengan cara apa Marahnya gitu Kalau dengan caranya Seperti itu Itu menurut psikologis Ya Untuk zaman sekarang Itu sangat Emosional Itu sangat Terkendali Sekianlah Silahkan Bapak Tanya ke psikolog Seorang pemarah Seperti itu Emosional itu Seperti itu Dan itu bukan Hanya sekali Yesus seperti itu Bagaimana dia Ngomong sama Ibunya perempuan Sekarang saya tanya Pak Martin Pak Martin berani Gak menuju Kalau Ibu Pak Martin Masih ada Menyebut Eh perempuan Berani gak Silahkan Tergantung perikopnya Dia mau tekankan Tentang apa Jadi ada Perikopnya Yang mau tekankan Tentang sesuatu Jadi kita Tidak bisa Hanya terpaku Pada Letter leg Saja Secara harafiah Begitu Makanya dalam Alkitab itu Agak Agak uniknya Disitu Karena harus Lihat dari Perikop Dari keseluruhan Itu sendiri Lalu kita juga Lihat letter belakang Apa sih maksud Tuhan Dalam soal Begini itu apa Jadi itu Makanya bagi orang Kristian Ini bukan Persoalan Yang salah Bukan Marah itu Orang boleh marah Anak bahkan Disuruh rotani Jadi kita Tidak Lalu Tidak marah Orang itu Senyum-senyum Terus ya Tidak juga Begitu Karena pengertian Kristian Tidak seperti itu Kita nih hidup Kita bisa Bisa Memahami Segala sesuatu Dalam hidup Kalau nasihat-nasihat Aja Manusia Dinasihatan Biasa aja Itu kan ada Yang bisa Memang Tapi ada Yang harus serius Harus agak Keras Itu saja Tapi tidak sampai Mengorbankan orang Kalau misalnya Dia cari makan Cari makan Bukan di gereja Cari makan itu di luar Cari makan Jangan di baik cuci Itu maksudnya Jadi Jangan cari makan Di sana Kan Tuhan bilang Jangan Kamu cari makan Di mana aja Nanti aku berkati Tapi jangan di sini Jangan cari makan Jual nama aku di sini Lalu Kamu dapat uang Di situ Untuk kamu Bangga-banggakan dirimu Untuk kehidupan Amu Itu Jadi persoalannya Di situ Supaya kita Mengerti apa Maksud perikob itu Jangan di Alkitab ini Kalau kita tidak pakai Hikmat Untuk memahami Memang kita Tersandung terus Karena untuk mengalami Manusia yang Licik hatinya Ini kan Tuhan juga pakai Cara sesuai dengan itu Tapi diantara Manusia ini Harus betul-betul Hubungannya tetap Baik Nasihat-menasihati Tegur-menegur Itu hal yang biasa Dalam hidup ini Tapi tidak Merugikan orang lain Tidak sampai Mencederai orang lain Begitulah Atau menakut Orang lain Oke Pak Martin Kalau saya bandingkan Dengan apa yang Kejadian Nabi Muhammad Ketika salah satu riwayat Ada seorang sahabat Yang kencing Itu di dalam masjid Kencing di dalam masjid Itu para sahabat Sudah menarik pedang Tapi Nabi Muhammad Udah jangan Biarin aja dulu Biarin aja dulu Selesaikan dulu Itu hajatnya Ketika dia Membuang air kencing Setelah itu Dia langsung Menasehati Tidak langsung Seperti itu Lebih ekstrim loh Bukan hanya Sekedar jualan Nah kalau saya Melihat dari sini Nabi Muhammad Lebih mulia Daripada Tuhan Anda Yang konon katanya Tuhan Harusnya yang namanya Tuhan itu Maha pemurah Maha pengasih Bukan bikin cemeti Memerusak properti orang Itu emosional Yang berlebihan Apalagi Salah satu riwayat lagi Ketika dia dilempari Sampai berdarah Ketika di toib Dia menyatakan Itu malaikat Sudah 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 geram Eh Nabi Silahkan kamu berdoa Kamu minta apa Saya akan Himpit ini Dengan gunung ini Terhadap Kepada kepala mereka Tapi Nabi Muhammad Tidak Tidak ngomong Ya silahkan Enggak Karena mereka Tidak tahu Jangan Karena mereka Tidak tahu Dan Yang aku Pijak Tanah Yang aku Pijak Sekarang akan menjadi Yang diberkati Alhamdulillah Sekarang Menjadi tujuan Tujuan Ibadah haji Di sana Masya Allah Kalau saya membandingkan Antara Akhlaknya Nabi Muhammad Dengan Sangat menghormati Sangat menghormati Orang tuanya Yang bahkan disebut Gelar Al-Amin Beda dengan Yesus Yang emosional Yang mengatakan Kepada ibunya Perempuan Yang kepada Muridnya mengatakan Iblis Ketika mengatakan Kepada Petrus Eh iblis Coba Enggak ada Seorang guru Ngomong seperti itu Itu sesuatu Emosional yang berlebihan Psikologinya itu Bermasalah Menurut saya Silahkan Ya Jadi disitulah Kita harus bedakan Perikos Seperti kepada Petrus Petrus itu Tidak mengikuti Kendak Tuhan Tapi kendak hatinya Yang dikuasa oleh iblis Kan begitu Jadi kita berbicara Tentang hati yang penuh Kok dikuasa iblis Yang dibilang dosa baris itu Makanya Hei iblis Nyala engkau Karena apa Yang keluar dari hati Petrus itu adalah Ketika iblis Yang melawan Sebenarnya Ungkapan-ungkapan ini Untuk menunjukkan Betapa besarannya Kesalahan itu Begitu loh Jadi bukan Lalu Orang itu Yang senyum aja Bukan begitu juga Dan ternyata Contoh anda Tadi anda bilang Malaikat dengan Nabi Muhammad Malaikat Lebih emosional Muhammad malah Tidak kan begitu Menurut cerita anda Jadi Malaikatnya malah marah-marah Dan begitu Jadi disini Makanya Kita kalau bicara gitu Memang kita lihat Satu kenyataan saja Dan sampai dimana Kita bisa lihat itu Sebagai satu kewajaran Kalau kita mencari Kesalahannya Kesalahan itu Banyak-banyak saja Tapi saya mau katakan Disini bahwa Kita diajarkan Untuk tidak berbuat dosa Terhadap bersama kita Kalau marah Tegur Nasih hati Itu Hal yang biasa-biasa saja Dan itu Selama itu Tidak Mencederai orang Itu tidak ada masalah Gitu loh Jadi Jangan sampai Emosi kita Menguasai hati kita Sehingga Kita mencederai orang Itu yang tidak boleh Ya bagaimana Ini dilanjut lagi Sama Ustaz Tata Katanya dia sudah siap Ya 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 Ustaz Tata silahkan dibuka Dilanjut lagi Ustaz